bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat channel daengres tv dimanapun teman teman berada ya di video kali ini kami mau berbagi trik melakukan peremajaan untuk tanaman cabai rawit yang sudah tua atau tanaman cabai rawit yang tidak produktif lagi supaya kembali produktif ya jadi teman teman disini kami ada beberapa tanaman cabai yang usianya sudah tua ini tanaman cabai rawit usianya sudah di atas 8 bulan jadi bagaimana proses peremajaannya ikuti terus video ini teman teman dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini oke ya untuk proses peremajaan tanaman cabai rawit kita terfokus kepada pemupukannya ya jadi disini kita akan merangsang pertumbuhan tunas tunas baru pada tanaman cabai rawitnya dan juga merangsang pertumbuhan bunga atau calon buah pada tanaman cabai rawitnya untuk pupuk yang kita gunakan disini ada 2 macam ya teman teman yang pertama yaitu pupuk oreya yang mana teman teman tahu pupuk ore ini sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan tunas tunas pada tanaman ya dan juga disini kita menggunakan pupuk MPK mutiara 16-16-16 yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan bunga atau calon buah pada tanaman cabai rawit kita ya disini untuk takaran airnya kita sediakan yaitu 2 liter untuk takaran pupuknya masing-masing setengah sendok makan seperti ini teman teman ini kita aduk sampai pupuknya larut ya jika sudah ini sudah bisa kita siramkan ke tanaman cabai rawitnya teman teman disini untuk pupuk takarannya juga kita perhatikan teman teman ya untuk takaran pupuk cair ini per pot atau polybagnya kita berikan 100-200 ml per pot atau polybagnya jadi disini kami menggunakan gelas takar berukuran 250 ml air ya jadi kita kurang lebih pakai setengah ya dari botol takar ini begini ini kita siramkan sekelilingnya oke ya alhamdulillah semuanya sudah kita pupuk teman teman ya jadi untuk pemupukan seperti tadi bisa teman teman lakukan 10 hari sekali ya teman teman sampai tanaman cabai kita bisa berkembang lagi atau lebih produktif lebih produktif kembali untuk perawatan perawatan kecil seperti menambah tanah dan juga melakukan penyemprotan tanaman cabai dan yang tujuannya untuk mencegah datangnya hama ya bisa menggunakan larutan bawang putih ataupun daun tembakau itu juga tetap teman teman lakukan oke teman teman sahabat channel dan TV dimanapun teman teman berada mungkin cukup sampai disini untuk video singkat kita kali ini semoga video singkat kali ini bisa bermanfaat ya dan juga menambah wawasan bagi kita semua terkhususnya bagi teman teman yang masih pemula oke sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video kita selanjutnya selamat menikmati